Pemirsa angka 250 biliar sebagai anggaran pokok pikiran anggota Dewan dinilai pengabat politik perlu dipertanyakan agar dana pokok tidak menjadi titik proyek melalui dana APBD Anggaran APBD Kota Palembang yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD Kota Palembang sebesar 4,6 triliun rupiah cukup menjadi sorotan lantaran diwarnai aksi dari Koalisi Peduli Keadilan Masyarakat Indonesia atau KPKMI dan mendapat penolakan dari fraksi Partai Golgar Menanggapi hal tersebut, pengabat politik Muhammad Haikal Alhafafa mengatakan Anggaran dana pokok pikiran atau pokir senilai 250 miliar cukup menjadi perhatian publik sehingga badan anggaran dan ketua DPRD Kota Palembang harus transparan kepada publik-publik terkait hasil dokumen reses yang dilakukan anggota Dewan Agar hasil reses anggota Dewan yang dibawa ke banggar sesuai dengan dana pokir yang telah dianggarkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa dana pokir hanya menjadi bancakan Dewan sebagai proyek dari dana APBD Karena kalau kita lihat secara teknis, reses dari anggota Dewan kemudian dibawa ke banggar Apa isinya, apa kemudian usulannya, kenapa sampai kemudian jadi nilai 250 miliar itu itu yang perlu dijelaskan kepada publik Ada tidak dokumen reses yang bisa dibuka secara transparan oleh banggar maupun ketua DPRD Karena kalau ini tidak sinkron, artinya orang akan curiga, orang akan khawatir bahwasannya selama ini pokir hanya menjadi alat untuk menjadi bancakan Dewan jadi titip proyek lewat APBD Nah jangan sampai publik menilai seperti itu Haikal menambahkan jika anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Marwa DPRD Kota Palembang sebagai perpanjangan tangan sebagai lembaga perwalian rakyat akan semakin kehilangan kredibilitas Eki Saputrapal TV